Kontroversi yang menimbulkan pro dan kontra, tetapi... Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau PNJakpus yang menunda pemilu 2024 mendapat tanggapan dari Presiden Jokowi Dodo. Presiden menyebut keputusan hakim PNJakpus ini bakal mengundang kontroversi. Ia lantas mendukung Komisi Pemilihan Umum atau KPU untuk mengajukan panding. Dikatakan Presiden Jokowi pada Senin 6 Maret 2023 akan ada pro dan kontra soal penundaan pemilu tersebut. Jokowi mengatakan pemerintah sudah berkali-kali meregaskan komitmen untuk tetap menjalankan pemilu dengan baik. Pasalnya, anggaran pemilu 2024 pun sudah disiapkan. Tak hanya Presiden, keputusan ini sebelumnya juga telah ditentang oleh Menkopol Hukam Mahfud MD. Menurutnya, PNJakpus tak berwenang mengadili masalah pemilu. Bahkan keputusan tersebut tak bisa dieksekusi. Diketahui keputusan penundaan pemilu ini dikabulkan setelah Partai Rakyat Adil Makmur atau Prima menggugat secara perdata pihak KPU. PNJakpus memerintahkan KPU menunda pemilu hingga Juli 2025. Ya, kan sudah saya sampaikan bula-balik komitmen pemerintah untuk tahapan pemilu ini berjalan dengan baik, penyiapan anggaran juga sudah disiapkan dengan baik. Saya kira tahapan pemilu kita harapkan tetap berjalan. Dan memang itu sebuah kontroversi yang menimbulkan pro dan kontra tetapi juga pemerintah mendukung KPU untuk naik banding. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!